selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih sistem pengunci pada relay relay disini saya menggunakan relay relay yang bertipe ly4n bermerek ewig relay ini sudah saya review ya di video sebelumnya untuk cara kerjanya nah disini saya hanya akan membahas untuk sistem pengunci pada relay bedanya apa sih sistem pengunci pada relay dan sistem pengunci pada kontaktor sebenarnya tidak ada bedanya ya karena disini untuk sistem penguncinya itu sama-sama menggunakan NO atau normally open di kontaktor juga sama menggunakan normally open tetapi untuk fungsi dari pengunci ini jika kita untuk start-stopnya menggunakan push button jika kita menggunakan push button maka kita mewajibkan atau mengharuskan menggunakan pengunci karena jika kita tidak menggunakan pengunci relay nya nanti tidak akan bekerja terus-menerus silahnya makan cetrek-cetrek gitu oke jadi gitu ya jika kita menggunakan pembunan saklar tidak perlu menggunakan pengunci langsung aja ke koil yang ada di relay sini sistem pengunci ini bisa digunakan untuk pompa air atau untuk beban-beban yang lainnya yang dimana jika kita menggunakan push button baik disini saya menggunakan dua buah MCB ya jadi MCB ini yang sebelah sini yaitu untuk rangkaian kontrol yang ke relay dan MCB ini untuk beban ke lampu ini jadi disini saya menggunakan beban lampu bisa juga nanti saya akan menggabungkan dengan beban pompa air atau beban-beban yang lainnya disini juga saya menggunakan push button start-stop baik kita langsung aja bagaimana cara merakitnya jadi disini sebelum merakitnya saya share dulu untuk wiringnya nah ini adalah wiring dari sistem pengunci pada relay sangat gampang sekali ya jika teman-teman bisa membaca wiringnya saya akan pasangkan dan sambungkan kabelnya secara step by step jadi jika teman-teman pengen mempraktikannya silakan dilihat caranya dari awal sampai akhir baik jika kita lihat di wiring tadi maka untuk pemasangannya yaitu yang pertama dari MCB rangkaian kontrol yang dimana untuk MCB rangkaian kontrol ini saya memakai MCB yang sebelah ini untuk MCB rangkaian kontrol itu tidak perlu besar-besar ya untuk hampirnya cukup dengan hanya dua ampere saja karena hanya untuk rangkaian kontrol untuk beban terilai ini maksimal yaitu 10 ampere jadi untuk bebannya tidak boleh melewati dari 10 ampere perlu diingatkan juga stop ini untuk pas paten ya stopnya itu adalah NC atau normally close untuk startnya itu NO atau normally open baik saya akan pasangkan dulu dari MCB rangkaian kontrol dimasukkan ke stop NC sini atau bisa disebut juga nomor 1 jika di wiring kontrolnya kita pasangkan dulu baik teman-teman sudah saya pasang ya dari MCB yang rangkaian kontrol dimasukkan ke nomor 1 stop atau yang NC selanjutnya jika di wiring bisa teman-teman lihat dari nomor 2 di bawah sini dimasukkan ke nomor 3 yang star star ini adalah NO atau normally open jika di wiringnya nomor 3 dan 4 kita pasangkan dari nomor 2 ke nomor 3 Oke sudah saya pasangkan dari nomor 2 dimasukkan ke nomor 3 selanjutnya dari nomor 4 yang NO atau star pass button ini dimasukkan ke koil yang ada di relay sini koilnya itu nomor 13 dan 14 jadi karena ini adalah relay AC 220 volt maka bisa dibulak-balik ya bisa ke-13 bisa ke-14 saya akan pasangkan di nomor 13 sesuai di wiring kontrol saja jadi dari nomor 4 sini dimasukkan ke nomor 13 sini ke koil relay kita pasangkan dulu ya Oke sudah saya pasangkan dari nomor 4 yang dari star yang NO dimasukkan ke nomor 13 yang ada di relay sini selanjutnya kita pasangkan netralnya yaitu yang dari nomor 14 ini dimasukkan ke netral PLM kita pasangkan dulu Oke sudah saya pasangkan dari netral yang PLN dimasukkan ke nomor 14 yang ada di relay ini nah teman-teman sekarang kita tinggal pasang penguncinya penguncinya itu dipasang dimana yaitu di NO yang star ini ke NO yang ada di relay sini mau NO mana aja bebas yang penting teman-teman bisa merapihkan pemasangan NO nya tidak berbentrokan nanti dengan kebebannya nah sebelum pemasangan pengunci saya akan coba tes dulu untuk relainya bagaimana jika tidak pakai pengunci seharusnya jika tidak pakai pengunci ketika di star ini akan terjadi cetrak-cetrak kalau di Sundama jadi hanya ketika ditekan pass button-nya kerja dilepas tidak akan kerja kayak gitu Oke kita buktikan dulu ya kita on-kan dulu untuk MCB-nya Oke MCB sudah di on-kan saya akan tekan untuk pass button-nya lihat 3 2 1 nah ketika ditekan sini relay-nya kerja lihat lampu LED-nya menyala akan tetapi jika kita lepas nah mati kembali tidak ada sistem pengunci di relay sini kita coba lagi lihat tuh nyala lagi kita lepas mati lagi kayak gitu teman-teman jadi jika kita tidak memakai pengunci akan cetrak-cetrak tergantung pas button-nya kita tekan atau tidak Oke kita op-kan kemudian lagi kita akan buktikan kita akan pasang penguncinya di star NO ini masuk ke NO yang ada di relay sini untuk kabel penguncinya saya akan pasangkan di nomor lima sini yang NO ya ke nomor 9 9 dan 5 ini adalah NO kita lihat aja di sini nih sudah ada kode-kodenya kita tinggal pasangkan aja di NO jangan sampai salah kita pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman untuk penguncinya sudah saya pasangkan saya bedakan warna kabelnya warna coklat ya supaya teman-teman gampang memahaminya jadi penguncinya itu dari nomor tiga yang star yang NO ini dimasukkan ke nomor lima yang ada di relay ini sebenarnya bebas menomor lima nomor berapa yang penting NO nya oke NO normally open yang ada di relay ini nah selanjutnya dari nomor empat sini yang dari star dimasukkannya ke nomor sembilan nah kenapa di sini saya jamperkan dari nomor tiga belas ke nomor sembilan karena nomor tiga belas ini sama-sama dari nomor empat ini atau dari star ini jadi teman-teman tidak perlu ngambil kabel panjang lagi dari sini masuk ke nomor sembilan tetapi langsung aja dari nomor tiga belas masuk ke nomor sembilan di jamperkan supaya irit kabel Oke sekarang saya akan coba buktikan sistem penguncinya kayak gimana teman-teman harap disimak baik-baik karena saya tidak akan dimasukkan ke beban dulu Oke kita akan coba star ya untuk pas batannya sebelum itu saya akan coba on kan dulu untuk MCB nya Oke sudah saya on kan untuk MCB nya kita akan coba star untuk bus batannya lihat untuk relainya 321 saya star nah ketika ditekan dan dilepas lagi untuk pas batannya otomatis untuk relainya terkunci dan terus bekerja atau bekerja secara terus menerus lihat untuk LED nya menyala menandakan untuk relay ini bekerja caranya topnya gimana ya kita tinggal kita stop aja lewat pusbatan stop ini lihat nah matikan kalau tadi tergantung dari pusbatan starnya harus ditekan agar supaya relainya kerja sekarang kita tinggal hanya menekan saja nah relainya bekerja kita stop relainya mati begitu teman-teman untuk simpelnya Oke sekarang saya akan pasangkan ke bebannya kita op kan dulu untuk MCB nya nah sekarang untuk ke bebannya itu pertama-tama kita pasangkan dulu yang dari MCB untuk beban lampu ini jadi untuk ke beban lampu ini untuk pasang netralnya yang dari PLN sini ini adalah MCB untuk ke beban dimasukkannya untuk pasang netralnya ke nomor 10 dan 12 untuk output sininya ke-6 dan 8 kita pasangkan dulu supaya tidak bingung ya Oke sudah saya pasangkan teman-teman lihat untuk pasang netral yang ke beban lampu yaitu yang dari nomor 10 keluarannya 6 masuk ke lampu untuk pasangnya untuk netralnya bisa dijamperkan dari 14 masuk ke 12 dari 12 ini untuk keluarannya yaitu yang NO yang nomor 8 netral masuk ke lampu sini oke untuk pemasangannya sudah selesai teman-teman saya akan coba bagaimana cara kerja dari sistem pengunci relay ini menggunakan beban kita akan on kan dulu untuk MCB nya untuk rangkaian kontrol saya on kan kita coba dulu untuk rangkaian kontrolnya Apakah sudah oke nah ketika di start maka akan otomatis relaynya kerja lalu kita stop Oke sudah bagus untuk relainya sekarang kita on kan yang bebannya yaitu MCB yang kebeban 321 nah sekarang saya akan coba on kan untuk pas batannya Oke pas batan start kita coba ya tekan 321 nah teman-teman lihat untuk lampunya kerja menantakan untuk perubahan NO disini yang ada di relay berubah menjadi tersambung sehingga untuk arusnya mengalir arus dari MCB yang beban dimasukkan ngalir ke relay dan masuk ke lampu kita stop lagi nah sudah stop kita coba start lagi tekan tombol push buttonnya start Hai nah lihat lampu menyala LED yang ada di relay ini menyala sehingga menandakan untuk relay ini bekerja secara otomatis untuk NO yang ada di dalam relay ini tersambung mengalirkan arus dari MCB beban sini masuk ke lampu sini kita stop lagi lewat tombol push button stop ini nah kayak gitu teman-teman untuk cara kerja dari sistem pengunci pada relay yang bertipe LY4 n terima kasih sudah menyimak mudah-mudahan kemudian bermanfaat ditunggu untuk video saya yang selanjutnya terima kasih telah menonton